Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Manhua Sessingci Jiwa Sun Wukong Atau The Great Epsol Part 9 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan monyet akajiripun dengan brutal menghancurkan dan membunuh raja monyet putih Dan di saat yang sudah sangat genting, untung saja Wukong pun bangun dari tidurnya Di episode ini scene di awali diperlihatkan Wukong yang langsung menahan monyet hitam yang akan menebas Shosu Dengan cepat Wukong pun langsung memegang kapak monyet hitam itu Shosu pun sangat terkejut sekaligus lega karena kini nyawanya masih bisa selamat Monyet batu, akhirnya kau bangun juga Ucap Shosu Wukong pun disitu hanya meringis dan berkata Tampaknya sangat ramai, aku baru tidur sebentar saja eh Tau-tau sudah ada pertarungan, ini sangat menarik Wukong pun langsung melempar monyet hitam disitu sambil berkata Tapi kau terlalu lemah, tidak menyenangkan sama sekali Keluar kau Shosu tua pun langsung bertanya apakah Wukong baik-baik saja Tapi Wukong pun tak menjawabnya Dan ia balik bertanya Dimanakah saat ini mereka berada Shosu pun lalu menjelaskan Kalau tempat ini adalah pohon induk markas klan monyet putih Tempat berlindung para dewa monyet Shosu pun seketika terlihat menjadi wujud mudanya lagi Dan ia pun menjelaskan Kronologis semua kejadian yang dialami mereka berdua dan monyet putih Wukong pun menjawab Ah jadi seperti itu ya Apakah monyet hitam itu menyerangmu Dan tiba-tiba saja Muncul lagi dua monyet hitam yang langsung menyerang Wukong dengan kapaknya Dan terang Tapi kapak itu pun sama sekali tidak melukai Wukong Bahkan kapak itu pun pecah akibat menghantam tubuh Wukong yang sangat keras itu Dan Wukong pun disitu hanya santui dan diam saja Jelas saja hal itu membuat monyet hitam pun sangat terkejut Wukong pun lalu memasang wajah sok kejam dan berkata Aku tidak mengganggu mu Tapi kamu menyerangku Mengapa kalian pikir aku tidak bisa mengajarmu Sekarang giliranku Madawak Wukong pun mencetak kepala monyet itu Dan wut Wukong pun lanjut hampir memukul tepat di depan wajah monyet itu Hei hei kamu takut ya Ucap Wukong Pergi sana Mating Hanya dengan sentilan Wukong Membuat monyet hitam pun terlempar sangat jauh Wukong pun lalu menoleh kepada Shosu dan berkata Para monyet-monyet hitam ini tidak ada apa-apanya Tampaknya disini hanya aku yang terbaik Apakah ada lawan yang kuat di dekat sini? Shosu pun lalu menjawab Tentu saja aku tahu kamu adalah yang terbaik Tapi apakah kau tahu? Seorang dewa yang kuat Apa yang harusnya dilakukan? Wukong pun jadi menggaruk kepala dan berkata Oh Aku tidak tahu Emang apa yang harus dilakukan? Shosu pun lalu menjelaskan kepada Wukong Bahwa semakin kuat orang tersebut Maka harus semakin dia harus melindungi yang lemah Inilah arti dari bakat kuatmu Dan masalahnya Monyet-monyet putih disini sedang dalam situasi yang berbahaya Apa kamu bersedia untuk membantu? Mereka membutuhkanmu Ucap Shosu Wukong pun lalu melihat sekitar Dimana saat ini Ia memang melihat para monyet-monyet putih Yang sudah tak berdaya melawan monyet hitam Wukong pun lalu mengeriitkan dahinya dan berkata Mereka butuh aku ya Dasar monyet lemah Dan doar Dan kini terlihat Shou Liu pun ditendang dengan keras oleh Akajiri Hingga jatuh tersungkur ke tanah dengan keras Akajiri pun berteriak Hei kau masih mau berjuang? Bercuma saja Menyerahlah Raja monyetmu telah kuhabisi Shou Liu pun disitu sudah tak berdaya Dan hanya bisa melihat kepala ayahnya Ayah Ucapnya sedih Dan kepala raja monyet putih pun menyahut Putriku Teri ingat pada saat itu Raja monyet putih berkata kepada Shou Liu Kamu adalah yang paling cerdas diantara lainnya Sangat cerdas Masa depanmu cerah Matahari baru saja terbit Dan aku sudah sangat tua Kehidupan di pegunungan ini semakin sulit Dan ada musuh yang kuat di sekitar kita Klan kita Membutuhkan pemimpin yang lebih kuat dan lebih teguh dariku Ini mengenai keberlangsungan hidup klan kita di masa depan Shou Liu Bisakah kau mengambil tugas penting ini? Shou Liu yang saat itu masih remaja pun berkata Ayah Aku akan melakukan yang terbaik Aku pasti akan jadi lebih kuat Dan tidak akan mengecewakanmu Dan hal itu Kini membuat Shou Liu pun berusaha untuk bangkit lagi Tidak boleh kalah Untuk ayah yang sudah tiada Ucapnya dalam hati Ia pun kini melihat Kalau para monyet-monyet klannya Butuh pertolongan dan memanggil-manggil Shou Liu Konsentrasi Ucap Shou Liu lirih Aku harus menggunakan trik terbaikku yang kulatih tiap hari Seketika ia mengeluarkan beberapa pisau dari satu tangannya Ia pun lalu melompat dan berteriak Pisau monyet tak berujung Mak wut 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 Terlihat Shou Liu pun melempar pisau dengan jumlah yang sangat banyak Akajiri yang melihat hal itu dengan pedenya langsung berkata Hah? Apa? Pisau terbang Mudah sekali untuk menghindarinya Tapi tiba-tiba saja pisau-pisau itu pun menghilang Hal itu membuat Akajiri terkejut Hah? Aneh Semua menghilang begitu saja Kemana pisau-pisau itu pergi Tapi tiba-tiba Pisau-pisau itu muncul kembali tepat di depan mata Akajiri Dan selep-selep-selep Seketika Akajiri pun tertusuk beberapa pisau di badannya Shou Liu yang melihatnya pun lalu berkata Berhasil Trik pisau yang menghilang dan muncul lagi Membuatmu tak bisa melarikan diri Tapi tak diduga Akajiri masih bisa bangkit dan melompat Hei menarik Sepertinya kamu lebih kuat dari raja monyet tua itu Hal itu membuat Shou Liu pun terkaget Dan monyet Akajiri pun berkata lagi Seranganmu sangat bagus Tapi itu tidak bisa untuk membunuhku Inilah kenyataannya Dan Akajiri pun menendang Shou Liu dengan tendangan dobel terbangnya dengan sangat keras Hingga menghancurkan beberapa bagian pohon di situ Akajiri pun berkata lagi Serangan terakhirmu memang menyakitiku Tapi ya Bakar sedikit roh jahat dan aku bisa pulih Hal itu membuat Shou Liu pun sangat tertekan dan putus asa Ia pun berkata Dia sangat kuat Lebih kuat dari ayah Ia pun memejamkan matanya dan berkata Ayah sebentar lagi aku akan menyusulmu Dan kini terlihat Akajiri pun sudah terbang dan akan menginjak Shou Liu Di situ Akajiri pun berteriak Matilah Dengan remukan satu kakiku Ia dan doang Oh Tiba-tiba saja Sun Wukong sudah berada di depan Shou Liu Dan langsung menahan tendangan kaki Akajiri Jelas itu membuat Akajiri dan Shou Liu pun sangat terkejut Akajiri pun langsung menekan Wukong dengan keras Tekanan itu membuat tanah di bawah pun bergetar Dan kini terlihat mata Wukong pun menyala dan keluar otot Dan Wah Seketika saja Wukong mengeluarkan aura monster monyet raksasa Hal itu membuat Akajiri pun langsung terpental dengan auman kera besar yang sangat dahsyat itu Hal itu membuat semua monyet pun sangat terkejut Hei itu monyet batu ucap mereka Dan terlihat Akajiri pun bersaltoria dan ia pun nyampir diranting Hahaha kau itu monyet batu ya ucapnya Dan kini terlihat Wukong pun dengan percaya diri dan senyuman di wajahnya berkata Hei aku adalah raja dari klan monyet batu Aku datang untuk menyelamatkan semua monyet lemah Karena aku adalah raja monyet terkuat di dunia ini Shou Liu pun lalu menyahut Klan monyet batu Tapi satu-satunya monyet batu itu kamu Akajiri pun disitu juga tersenyum dan berkata Raja monyet batu Aku belum pernah dengar Dari puncak gunung mana kau berasal Wukong pun disitu menjawab Hei apa yang sedang kau lakukan disitu Seketika Akajiri pun langsung turun dan berdiri di depan Wukong Hei sudahkah kau tahu tentang situasinya sekarang ini Ucapnya Akajiri pun lalu menunjuk Wukong dan berkata lagi Hei ini adalah perangku dengan monyet putih Tidak ada hubungannya denganmu Mendengar hal itu Wukong pun cuma meringis dan berkata Hei kau salah Monyet adalah keturunanku Jadi aku harus menjaganya Perkataan Wukong itu membuat Shou Liu dan para monyet putih pun terkejut Dan kini Wukong pun mengangkat tangannya dengan sangat percaya diri Ia pun lalu berkata Dengar semuanya Mulai sekarang gunung ini milikku Semua kerah akan kulindungi Kamu tidak bisa menyerang mereka Kalau tidak aku akan mengalahkanmu Kau harus tahu itu Monyet Akajiri pun hanya tertiam kehiranan melihat tingkah Wukong Begitu juga dengan para monyet yang lain dan Shou Su Seketika Shou Su pun langsung teringat Sun Wukong di kehidupan sebelumnya Dimana ia saat itu juga bertingkah seperti itu Sehingga Shou Su pun disitu berkata Sungguh pemikiran yang konyol Tidak peduli siapa lawannya Ia sama sekali tak takut sedikit pun Dan terlihat ada seorang wanita yang duduk di atas pohon Yang diam-diam memperhatikan semua kejadian itu Dan tampaknya itu adalah monster rubah ekor sembilan Yang dulu pernah dikalahkan oleh Wukong Akajiri pun kini tertawa terbak-bak Ia pun disitu berkata Tertawalah Aku bahkan tidak mengerti aturan dan kebiasaan Di antara kelompok monyet kita Apa yang kau pikirkan saat berbicara seperti itu Kamu bahkan bukan monyet rambut putih Ia pun lalu menatap Wukong dan berkata lagi Aku ajari ya Mereka itu tidak merekomendasikanmu Kamu bukan raja mereka Jadi mereka bukan keturunanmu Kamu tidak punya alasan untuk ikut campur Mengerti? Keluar monyet liar Jangan ikut campur perang antar ras Mendengar hal itu Wukong berjari terkejut Ia pun lalu bertanya kepada Xiaoliu Hei apakah yang ia katakan itu benar? Xiaoliu pun langsung menjawab Tentu saja Memang tidak mungkin untuk memilih raja baru dengan mudah Harus ada negosiasi dengan yang lain selama lebih dari setahun Hal itu membahas Sun Wukong pun heran dan terdiam saja Dan tiba-tiba saja seekor monyet kera putih pun langsung berdiri dan berteriak Aku tahu, pilih dia sebagai raja kita Raja, raja Seketika monyet monyet putih yang lain pun juga ikutan untuk berteriak Raja, raja Tolong kami raja Walaupun beberapa monyet pun juga keheranan dengan pengangkatan raja yang seperti ini Akan tetapi monyet yang lain pun segera memberikan penjelasan Kalau mereka harus segera mengangkat Wukong menjadi raja untuk melindungi mereka Karena kalau tidak, klan monyet putih akan musnah Dan kini terlihat semua monyet putih pun berdiri dan berteriak Raja, raja, raja Hal itu membuat Shiosu dan Shio Liu pun jadi keheranan Dan terlihatlah seekor monyet pun berkata lagi kepada Wukong Raja, tolong kami Aku punya beberapa cucu yang harus diselamatkan Seketika Wukong pun langsung berdiri dengan tegap Itu benar Aku sedikit tersentuh Ujamnya sambil menepuk dadanya Dan sambil tersenyum ia berkata lagi Tenang saja semuanya Percayalah padaku Dan kini, Sun Wukong pun sudah berada badapan dengan monyet Akajiri Akajiri pun disitu berkata Tidak tahu dari mana monyet liar ini berasal Apa kau tahu siapa lawan yang kau provokasi? Wukong pun dengan santai menjawab Hei kamu, apa kau hebat? Akajiri pun dengan angkuhnya berkata lagi Hei hei hei, tentu saja Kamu tidak tahu ya Makanya kamu tak takut Lihatlah dirimu Kau pasti orang baru Aku sudah lama berada di pegunungan ini Tetapi aku tak mengenal dirimu Hei, monster kecil yang baru saja muncul Apakah kamu pikir kau mampu melawanku? Benar-benar bodoh Mendengar ancaman dari monyet Akajiri Wukong pun hanya tersenyum dan berkata Haha, kamu hebat ya Aku hanya takut lawanku ternyata membosankan Dan tidak mampu melawanku Baiklah, kita coba saja Akajiri pun langsung mengepalkan tangannya dan berkata Oke, coba saja Dan doar Seketika muncul ledakan-ledakan yang dasyat yang menggetarkan hutan monyet terbang Ledakan itu memaksa para monyet dan Shosu pun mencari tempat yang aman Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini yang akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh